Halo gimana Gabriam, ketemu lagi dengan Nabi ya Sekarang ini kita membicarakan tentang emulasi ya Ada dua emulator dan juga game yang paling baru sendiri Yaitu Legend of Zelda Tears of the Kingdom Tidak cuma di PC saja, Android juga kebahagian pak ya Karena untuk performanya ini juga terbilang lumayan oke lah ya di dua emulator ini Pokoknya langsung kita bahas Oke yang pertama sekarang ini ada informasi untuk kalian yang menggunakan Android ya Sekarang ini pun juga kalian bisa merasakan game yang paling baru sendiri di XNS ya Tapi tidak men-support XNS hanya memberikan informasi saja Sekarang ini sudah bisa menjalankan game yang satu intro Legend of Zelda Tears of the Kingdom Ini ya bisa kalian lihat pak Diposting 10 menit yang lalu di perpembuatan video ini jadi sangat baru sekali Yaitu postingannya di XNS 415 is online Play your dream game now Weleh gilin der More details are still fixing Looking for the big update ya Jadi sekarang ini sudah di update kan ya Kalau kalian mengikuti update-an dari XNS yang sudah tak kasih tau kan yang kemarin Hanya memberikan teaser-nya saja ya Dan sudah bisa berjalan di 30 fps Hanya saja itu masih teaser-nya dan juga masih belum dipublikasikan Dan ternyata dugaan api kemarin itu bener ya Ada di update-an yang selanjutnya baru bisa menjalankan game yang baru ini Kalau kita melihat di gambarnya New version found 415 Ini update-an yang paling baru sendiri ya Untuk kalian yang menggunakan XNS langsung saja Kalian update di versi yang paling baru Sudah bisa menjalankan game ini di 30 fps Hanya saja Ini ada hanya saja ya pak ya Kalian harus menggunakan patch Supaya bisa menjalankan game ini di XNS Kalau dengan 30 fps yang sudah tak kasih tau kan yang kemarin Yang digunakan sama developer XNS-nya Menggunakan Snapdragon 888 ya Triple 8 Umigie Terus kemudian kalau kita melihat di playstore pak Sebentar ini kita bukakan dulu Mana nih Nah ini ya XNS versi 4.1.5 Di update 6 Mei 2023 Jadi di perpembuatan video ini juga Jadi masih sangat baru sekali Kalau kalian kepengen bermain game ini ya Di Android Kalian bisa menggunakan alternatif yang satu ini Di XNS ya Hanya saja memang untuk spesifikasinya Yang dibutuhkan itu lumayan tinggi Tapi tak sarankan tetap ya Kalau kalian kepengen bermain Nintendo Switch di Skyline saja Terus untuk informasi yang paling baru sendiri Mungkin di antara kalian ada yang tahu dan juga ada yang tidak Game Zelda Tears of the Kingdom sekarang ini kan sudah bisa dijalankan di versi PC-nya Di Ryujin saja Untuk sekarang ini loh ya Di perpembuatan video ini Kalau untuk Yusu masih belum bisa Ya kita tunggu saja Pasti bisa menjalankan game yang satu ini Tapi untuk sekarang ini hanya di Ryujin saja Game-nya masih belum di-release pak ya Game-nya masih belum di-release MOD-nya sudah berkeliaran di luar-luar sana Sangat omega sekali Dan sudah abie rasakan pak ya Menggunakan modnya Masih spesifikasi yang abie gunakan ya Spesifikasinya masih kurang Dengan menggunakan Ryzen 7 di seri 5800 Terus kemudian RTX 3060 Dan juga menggunakan RAM 16GB 60 fps masih belum mengangkat Hanya di 40 fps ya Empat puluhan hampir mendekati di 50 fps Sangat berat sekali Kalau kalian kepengen menjalankan game yang satu ini Karena masih baru ya Kalian harus membutuhkan spesifikasi yang lumayan tinggi banget pak ya Ataupun juga terbilang yang monster untuk menjalankan Zelda Tears of the Kingdom Di 60 fps Kalau misalkan gak kuat ya Kalian hanya di 30 fps saja Tanpa menggunakan MOD-nya Sudah lancar sekali Hanya saja untuk sekarang ini Fix ya Fix box-nya masih ada ya Salah satunya di dinding Ada kotak-kotaknya Terus ada beberapa cut skin di rambutnya Dan juga di badannya Ada pixel-pixel yang bertebaran Terus kalau kalian bertanya Untuk MOD-nya yang 60 fps Ada di mana? Sorry ya Kalian harus mencarinya di luar Karena itu adalah ilegal Tidak boleh disebarluaskan di Youtube ini Ataupun juga di dunia perinternetan Karena nanti bakalan di take down channelnya Gile Kalau kalian ingin mencobanya Langsung kalian surfing saja Di luar sana Kalian pasti bisa menemukannya Jangan males-males pak ya Langsung kalian coba saja Kalau memang spesifikasi kalian UK dan juga monster Kalian sikat saja 60 fps Kalau misalkan yang medium Tak sarankan Mendingan tidak usah Hanya memberikan Ataupun juga Biar kalian tahu saja ya Sekarang ini ada MOD-nya Meskipun gamenya masih belum dirilis Sangat gile sekali Ya pokoknya itu adalah Informasi yang ada di Android Dan juga di PC Legend of Zelda Tears of the Kingdom Jadi itu adalah informasinya Pokoknya jangan lupa Di-like, di-subscribe Notifikasi dinyalakan Biar tidak ketinggalan Informasi-informasi Seperti ini Sampai ketemu di video selanjutnya Omegu Omegu Sampai ketemu di video selanjutnya